Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu peserta pelatihan membuat berbagai macam tipe soal AKM menggunakan Google Form Pada kesempatan kali ini kita akan membuat soal SI atau soal Urayan Soal Urayan adalah soal yang jawabannya menuntut peserta didik untuk mengingat dan mengorganisasikan gagasan-gagasan dengan cara mengemukakan atau mengekspresikan gagasan tersebut dalam bentuk Urayan tertulis Pada soal Urayan disediakan pedoman perskoran yang merupakan acuan dalam pemberian skor Jawaban peserta didik akan diskor berdasarkan kompleksitas jawaban Disini saya sudah memberikan dua buah contoh soal yang akan kita gunakan Untuk soal sebagai soal Urayan Soal ini saya ambil dari contoh soal AKM yang sudah diberikan oleh pemerintah Disini ada sebuah artikel mengenang Catherine Jansson Manusia Komputer dari NASA Karena disini cukup panjang maka tidak bisa saya sajikan soal tersebut dalam bentuk gambar Sehingga kita harus masukkan dalam bentuk text Oke sekarang kita akan mempraktekkan memasukkan soal ini ke dalam Google Form Caranya adalah kita buka browser Titik 9 Drive Tunggu beberapa saat Disini ada folder AKM Kita klik Ini adalah soal AKM yang kemarin sudah kita buat Kita klik Sehingga muncul Kemudian Kita scroll Sampai bawah Sampai soal yang terakhir Kita tunggu Masih loading Oke di soal yang terakhir kita klik Muncul tanda biru berarti sudah kita klik Kemudian kita klik yang tanda tambah Sekarang kita akan masukkan soal yang sudah kita persiapkan Caranya adalah kita buka soalnya Disini untuk yang judul maupun sumbernya ini Saya block sampai yang hari Senin Ctrl C Kembali ke form Di questionnya ini saya Ctrl V Masuk judul dan sumbernya Kemudian Saya klik yang titik 3 Saya klik yang description Kembali ke soal Copy Ctrl C Di sini Di sini Ctrl V Belum selesai ya Bapak Ibu Soalnya cukup panjang Kita lihat lagi di slide berikutnya ada Tambahan ya Kita block lagi Ctrl C Kembali ke form Kita Di sini Kita klik Kemudian kita Ctrl V Oke Ya Sudah Masuk semua soalnya Kemudian Kita lihat Ya ini adalah soal Urayan Sehingga tidak ada pilihan Kemudian Di sini Kita klik Kita pilih yang Paragraph Karena untuk soal Urayan Kita klik yang paragraph Sudah Kalau sudah Kita klik yang Answer key Kemudian Kita berikan Poin Terserah Bapak Ibu Di sini Saya berikan Poin 20 Misalnya Kalau sudah Kita klik yang Done Oke Masih ada Satu soal lagi Sama Klik Tanda tambah Masukkan soalnya Di sini Soalnya adalah Cara akurat Dan mudah Untuk menghitung Kebutuhan air Untuk tubuh kita Judulnya ini Saya block Ctrl C Kemudian Kembali ke form Klik di Cession Ctrl V Kemudian Titik 3 Klik yang Description Oke Kemudian Kita copy Yang di sini Soalnya semua Text maupun Soalnya Ctrl C Kembali ke form Ini Ctrl V Kemudian Karena soal ini Ada gambarnya Maka kita klik Yang gambar Kita browse Kita cari Gambarnya Gambarnya Adalah Slogan Air minum Yang ini Open Tunggu beberapa saat Oke Di sini Sudah muncul Judul Kemudian Ada Keterangannya Beserta gambarnya Kemudian Yang di sini Yang multiple choice Kita klik Kita pilih Yang Paragraph Kemudian Kita buat Kuncinya Caranya Klik yang Answer key Kemudian Kita Isi Poinnya Di sini Tetap Saya beri Poin 20 Kalau Sudah Kita Klik Yang done Bagaimana Dengan Kunci Jawabannya Kunci Jawabannya Bisa Tidak Kita Masukkan Di sini Karena Untuk Soal SI Nanti Kita Koreksi Secara Manual Baik Bapak Dan Ibu Soal Untuk Urayan Sudah Selesai Sehingga Lengkaplah Sudah Soal Yang Kita Buat Mulai Dari Pilihan Ganda Pilihan Ganda Kompleks Menjodohkan Isian Singkat Dan Urayan Di sini Saya Contohkan Total Poinnya Adalah 100 Poin Sekarang Bagaimana Cara Share Google Form Yang sudah Jadi Caranya Adalah Kita Tinggal Klik Yang Send Yang Di sini Klik Send Kalau Sudah Kita Bisa Share Melalui Email Atau Share Link Maupun Kita Embed Ya Di Blog Kita Misalnya Nah Sekarang Saya Akan Share Melalui Link Caranya Klik Yang Ini Yang Rantai Kita Klik Kemudian Di sini Ada Linknya Cukup Panjang Kalau Bapak Ibu Ingin Mempersingkat Bisa Diklik Yang Shorten Link Klik Maka Sudah Muncul Link Yang Pendek Kemudian Link Inilah Yang Kita Copy Dan Kita Bagikan Kesiswa Bisa Melalui WA Google Classroom Telegram Dan Media Sosial Yang Lain Apabila Bapak Ibu Ingin Mengubah Linknya Untuk Agar Mudah Diingat Misalnya Menggunakan Bit LY Dan Sebagainya Silahkan Di sini Yang Saya Contohkan Tidak Saya Ubah Di sini Tinggal Saya Copy Maka Tinggal Saya Pastikan Ke Grup WA Dan Sebagainya Nah Sekarang Saya Akan Mencontohkan Misal Ada Seorang Siswa Yang Mengerjakan Di sini Saya Buka Tab Baru Saya Klik Di sini Saya Pastikan Link Yang Tadi Nah Muncul Tampilan Seperti Ini Muncul Judul Kemudian Kita Harus Mengisikan Email Kita Yang Benar Supaya Nanti Ada Feedback Ke Kita Sebagai Pengerja Soal Atau Sebagai Yang Mengisi Soal Tersebut Atau Siswa Kita Di sini Saya Contohkan Misalkan Saya Isi Email Saya Kemudian Kalau Sudah Klik Next Kemudian Data Misalnya Di sini Saya Tulis Agus Agus Ani Misalnya Kemudian Kelas Saya Pilih Misalnya 8A Kemudian Tokennya Itu Kita Sudah Beritahuan Ke Siswa Tokennya Apa Tokennya Itu AKM Kalau Sudah Klik Next Nah Ini Adalah Tampilan Soalnya Ada Judulnya Bukan Tan Monyet Baridung Merah Ada Textnya Kemudian Ada Gambarnya Pertanyaannya Di sini Ciri utama Yang membuat Monyet Dan Bekantan Berbeda Berdasarkan Bacaan tersebut Kita Misalnya Jawabnya Yang B Selanjutnya Ada Pak Agus Berencana Membuat Rumah Yang ideal Di sini Ada Tabelnya Kemudian Kita Pilih Misalnya Jawabannya Di sini C Selanjutnya Ada Tumpukan Kardus Di sini Pilih Setiap Pernyataan Yang Benar Artinya Kita Bisa Memilih Lebih Dari Satu Pernyataan Di sini Saya Jawab Yang C Dan D Kemudian Di sini Berdasarkan Gambar Pilih Benar Atau Salah Pada Setiap Pernyataan Berikut Di sini Ada Gambar Ada Pernyataannya Mencuci tangan Sebelum Makan Tangan Sebelum Makan Berarti Benar Memotong Kuku Secara Teratur Di sini Ada Berarti Benar Mengganti Baju Sebelum Tidur Di sini Tidak Ada Berarti Salah Kemudian Kita Lanjut Ayo Mencari Capung Ini Judulnya Ini Tekstnya Kemudian Ada Gambar Kemudian Ditanya Gambar Satu Sukma Dan Trisna Berhasil Menangkap Capung Berdasarkan Gambar Sesuai Atau Tidak Dan Sebagainya Misalnya Ini Saya Jawab Sesuai Sesuai Misalnya Tidak Sesuai Tidak Sesuai Misalnya Seperti Itu Kemudian Di sini Ada Soal Lagi Mengenai Paca Indra Sama Ini Menjodohkan Mata Mata Itu Misalnya Penglihatan Kita Klik Hidung Penciuman Kita Klik Kulit Kulit Sentuhan Misalnya Kemudian Telinga Pendengaran Lidah Perasa Kita Lanjut Ada Gambar Perhatikan Gambar Di bawah Ini Kita Memilih Persegi Yang Mana Persegi Yang Tiga Bisa Kita Klik Yang Tiga Persegi Panjang Itu Yang Gambar Dua Segitiga Segitiga Itu Sebenarnya Ada Tiga Satu Tujuh Dan Sembilan Mungkin Siswa Hanya Menjawab Nomor Satu Dan Tujuh Nanti Disini Kalau Tidak Lengkap Dijawab Maka Akan Dihitung Salah Segi Banyak Disini Ada Nomor Lima Dan Nomor Delapan Saya Klik Yang Nomor Lima Kemudian Geser Ke Kanan Klik Nomor Delapan Segi Empat Disini Ada Nomor Dua Tiga Dan Empat Saya Pilih Nomor Dua Tiga Dan Empat Kita Lanjut Rantai Makanan Disini Judulnya Disini Tekstnya Ada Gambarnya Kemudian Ini Kita Jawab Misalnya Huruf Besar Semua Produsen Produsen Kemudian Disini Misalnya Kita Jawab Sebelas Derajat Karena Di Seketerangan Cukup Tuliskan Hasilnya Saja Tanpa Dilengkapi Oleh Satuan Kita Cukup Tulis K Sebelas Kemudian Disini Ada Artikel Kemudian Diminta Menjawab Oke Disini Kita Jawab Misalnya Berdasarkan Tersebut Apa saja Kestimewaan Yang dapat Ditelanani Oleh tokoh Catherine Johnson Misalnya Kita Jawab Misalnya Iya Dia Bersemangat Misalnya Dan Tantang Menyerah Dan Seterusnya Dijawab Itu ya Kemudian Untuk soal Yang terakhir Untuk Cara Akurat Dan mudah Untuk Menghitung Kebutuhan Air Disini Ada Tekstnya Kemudian Pertanyaannya Sesuai Tidak Slogan Ini Terhadap Kegiatan Si Banu Apakah Cocok Maka Disini Misalnya Kita Jawab Cocok Cocok Karena Nah Boleh Karena Misalnya Untuk Perhitungan Kebutuhan Air Banu Sesuai Misalnya Jawabannya Begini Padahal Lengkapnya Harusnya Ada Hitung Hitungan Yang Dicantumkan Disini Kalau sudah Tinggal kita Submit Oke Berarti Sudah selesai Disini ada tulisan Terima kasih telah Mengerjakan Dengan jujur Maka Siswa telah Selesai Mengerjakan Nah Sekarang Bagaimana Kita guru Mengeceknya Caranya Adalah Kita buka Form Kita Disini Kita buka Yang dari Disini Latensoal AKM Kemudian Kita tunggu Berapa saat Muncul Karena sudah Saya kerjakan Tadi Muncul Respon Satu orang Tinggal Kita klik Nah Kalau sudah Kita bisa Koreksi Secara manual Disini caranya Adalah Klik Yang individual Yang ini Kita akan Koreksi secara manual Untuk mengoreksi Soal yang Urayan tadi Klik Klik yang individual Karena disini Baru Satu orang Disini munculnya Satu dari satu Jika siswa Bapak dan ibu Misalnya 35 orang Nanti munculnya Disini Satu dari 35 Sekarang Kita lihat Siswa pertama Oke Ini emailnya Namanya Gusani Kelasnya Tokennya Oh nomor satu Jawab benar Dapat poin 10 Nomor dua Benar Dapat poin 10 Nomor tiga Benar Benar semua Dapat poin 3 Nomor 4 Benar Semua Poinnya 3 Sempurna Kemudian Nomor Nah disini Nomor 5 Ada yang Salah Ini salah Kemudian Ini adalah Jawaban yang Benarnya Kemudian Untuk yang Soal Pancaindra Tadi Benar semua Menjawab Yang gambar Nah ini Tadi ya Yang merah Ini berarti Yang salah Tadi untuk Gambar segitiga Harusnya Jawabannya adalah Satu Tujuh Dan Sembilan Disini hanya menjawab Satu Dan tujuh Sembilan Tidak di Ceklis Maka Dianggap Salah Untuk Rantai makanan Benar Termometer Salah Harusnya Sembilan Jawabannya Nah Untuk yang Urayan Disini Dianggap Salah Ya Karena Karena Memang Tidak Kita Cantumkan Kuncinya Disini Kita Tinggal Cek Dia Bersemangat Dan pantang Menyerah Dan sebagainya Nah disini Berdasarkan Penilaian kita Scoring penilaian kita Jawaban ini Sampai Sejauh mana Apakah Sudah Sempurna Atau Belum Ya tergantung Dari Scoring Yang kita Buat Disini Tinggal Kita Masukkan Misalnya Jawabannya Sempurna Ini Ya Sudah Lengkap Masuk Ke Masuk Ke Kriteria Penilaian Maka Disini Kita Masukkan Poinnya 20 Oke Kemudian Yang Terakhir Yang Terakhir Jawabannya Cocok Karena Untuk Perhitungan Kebutuhan Banu Sesuai Nah Ini Kurang Lengkap Seharusnya Disertai Dengan Perhitungannya Misalnya Maka Kita Bisa Poin Misalnya Hanya 10 Misalnya Kalau Sudah Ya Kalau Sudah Tinggal Kita Save Disini Save Nah Siswa Kita Tadi Belum Tahu Berapa Nilainya Karena Soal Yang Urayan Belum Kita Koreksi Agar Siswa Kita Tahu Maka Kita Klik Yang Ini Release Score Maka Otomatis Siswa Akan Menerima Pemberitahuan Di Email Berapa Nilai Yang Dia Peroleh Ini Saya Coba Klik Yang Release Score Yang Ini Klik Nah Ini ada Pilihan All Responden Atau Atau Satu Satu Karena Disini Baru Satu Yang Mengerjakan All Nya Tetap Muncul Satu Nanti Kalau Bapak Ibu Siswanya Banyak Akan Muncul Banyak Nama Disini Email Maksudnya Bapak Ibu Tinggal Pilih All Atau Dipilih Siapa Yang Mau Dikirim Email Disini Saya Pilih Yang All Saya Tinggal Send Email And Release Yang Ini Tinggal Kita Klik Oke Oke Sudah Nilai Sudah Diterima Oleh Siswa Selain Itu Untuk Rekapannya Nanti Bapak Dan Ibu Bisa Buka Atau Membuat Spreadsheet Caranya Tinggal Klik Yang Disini Klik Yang Disini Ya Pilih Yang Create New Atau Mau Memilih Yang Sudah Ada Disini Saya Pilih Yang Create New Tinggal Saya Klik Yang Create Kita Tunggu Beberapa Saat Ya Muncul Disini Ya Siswa Yang Sudah Mengerjakan Akan Muncul Score Kemudian Semua Isian Siswa Muncul Disini Jadi Bapak Dan Ibu Nanti Akan Lebih Mudah Untuk Membuat Analisis Ini Untuk Spreadsheet Kemudian Disini Saya Akan Memperlihatkan Email Siswa Saya Coba Masuk Ke Email Saya Yang Mengerjakan Tadi Saya Klik Yang Gmail Ini Misalnya Saya Sebagai Siswa Mengecek Email Saya Kita Tunggu Beberapa Saat Iya Disini Muncul Release Score Begitu Dibuka Klik Nah Muncul Disiswa Akan Muncul Bahwa Soal Yang Dia Kerjakan Tadi Dapat Nilai 77 Dari Seharusnya Nilainya 100 Apakah Bisa Dilihat Pekerjaan Yang Tadi Bisa Di View Tinggal Diklik Di View Akan Muncul Pekerjaan 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 Tadi Oke Dia Bisa Melihat Pekerjaan Yang Tadi Baik Demikian Bapak Ibu Bagaimana Cara Membuat Soal AKM Yang Kita Masukkan Kedalam Google Form Dan Diujikan Kesiswa Dalam Rangka Mempersiapkan Anak-anak Didik Kita Dalam Menghadapi Program Pemerintah Yaitu AKM Yang Termasuk Dalam Kegiatan Atau Program AN Assessment Nasional Terima Kasih Sampai Berjumpa Dalam Pelatihan Berikutnya